Kisah seorang pria menikah lagi di usia senja yakni 78 tahun. Pernikahannya berlangsung pada tanggal 15 Oktober tahun 2022 lalu di desa Ban Rat Rakdan, Lahansai, Thailand. Pengantin pria adalah pria yang berusia 78 tahun bernama Tin Yongha. Sementara itu, mempelai wanita berusia 68 tahun bernama Wichian Lila Noi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Anak dan cucu menjadi saksi hari bahagia mereka. Di hari pernikahan, tampak pengantin wanita mengenakan baju rendah sederhana. Tin Yongha juga hanya memakai kaos berwarna putih. Pernikahan tersebut dihadiri oleh kerabat dari dua belah pihak keluarga. Sejumlah penduduk desa juga tampak menghadiri pernikahan tersebut. Diketahui, ini merupakan pernikahan kedua bagi mereka. Sebelumnya, Tin Yongha pernah menikah. Begitu pula dengan Wichian Lila Noi. Sayangnya, istri Tin dan suami Wichian meninggal dunia. Sejak itu, mereka banting tulang membesarkan anak seorang diri. Karena mereka tinggal di desa yang sama, keduanya sangat memahami keadaan satu sama lain. Sebelum menikah, Tin dan Wichian telah bersahabat selama 36 tahun. Wichian mengungkapkan dirinya ingin menikah dengan Tin karena dia adalah sosok pria yang baik hati. Tin juga tak punya kebiasaan merokok maupun minum alkohol. Tin mengatakan dirinya memiliki tiga anak dari istri sebelumnya. Sekarang ketiga anaknya sudah menikah dan memiliki keluarga yang stabil. Dia hidup menduda selama 30 tahun. Awalnya dia berpikir akan terus hidup menduda hingga dirinya meninggal. Namun siapa sangka, dirinya menemukan tambatan hati di usia 78 tahun. Kisah cinta beda usia memang selalu menarik perhatian. Seperti halnya kisah cinta pasangan asal Filipina ini. Seorang kakek berusia 78 tahun menikahi gadis muda. Diketahui, si gadis masih berusia 18 tahun. Kakek tersebut bernama Raset Mangacok, seorang pensiunan petani. Dia menikahi gadis yang berusia 60 tahun lebih muda darinya. Si gadis bernama Halima Abdullah.